Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Homo swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, kebaikan buat kita semua. Salam Indonesia, salam sehat buat teman-teman semua. Hari ini, malam ini saya mau bahas satu topik yang sebenarnya saya udah mau bahas udah lama banget. Dan semakin kesini kok kayaknya semakin membuat saya ingin menyampaikan opini saya tentang ini. Yaitu apa? The rise of content creator in Indonesia. And how about the quality and the impact. Nah teman-teman, dan pesan ini saya khusus sampaikan. Salam kenal saya untuk semua content creator Indonesia yang keren-keren. Para influencer, perkenalkan. Saya Tovan Akbari dan saya ingin mengajak dan memberikan satu pandangan melalui video ini. Semoga teman-teman berkenan. Nah, yang ingin saya sampaikan melalui opini ini adalah, ya seperti yang kita tahu ya, bahwa di tahun 2019 aja, saya pernah baca berita bahwa bos YouTube itu ngakuin ya, bahwa YouTuber Indonesia itu semakin kesini semakin produktif. Bahkan kalau kita lihat pengguna unik Facebook di Indonesia itu totalnya hampir 100 juta. Ditambah lagi hadirnya TikTok. Dimana kalau disini saya nyontek ya, data dari total pengguna TikTok itu jumlahnya juga udah puluhan juta di Indonesia. Dan menurut laporan We're Social, bahwa pengguna internet di dunia tahun kemarin 2020 tercatat 4,5 miliar. Yang mana 3,8 miliarnya adalah pengguna sosmed. Dan saya yakin mayoritas diantaranya adalah orang Indonesia. Dan kita tahu juga ternyata berita-berita banyak bahwa negara kedua terbesar setelah India, yang mengunduh TikTok adalah orang Indonesia. Dan presentase orang mengunduh TikTok dalam beberapa bulan kemarin itu meningkat pesat. Jadi maksudnya apa? Konten creator makin banyak. Orang-orang yang punya kreativitas tinggi dalam menyajikan banyak konten, ya baik itu kalau kita bicara ya, kita kan bicara bahwa TikTok ini atau YouTube itu bagian dari yang namanya medium komunikasi. Nah, buat teman-teman yang pernah belajar komunikasi, pasti fungsi media itu kan kita untuk mengedukasi, lalu menghibur, memujuk orang untuk melakukan sesuatu, dan juga buat mendidik gitu ya. Nah, saya senang banget sudah banyak sekali ketika saya buka TikTok, misalkan begitu banyak insight, begitu banyak ilmu tentang bisnis, begitu banyak ilmu tentang life hacks, dan tentunya hiburan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi fenomena konten creator sekarang, kita juga, terutama di Indonesia, kita lihat juga beberapa waktu lalu ada berita-berita yang ternyata orang-orang yang punya banyak followers, belum tentu punya kesadaran atau mindful bahwa dengan banyaknya followers itu, ada juga satu tahunjab sosial yang dia punya. Ya kan, katanya kalau kata film superhero, when you have a power, and you have also a responsibility. When you have a power, followed by a great responsibility. Sama buat saya, ini teman-teman influencer dan konten creator itu adalah pahlawan digitalnya Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat, saya ambil data dari Social Bus, lima kategori konten creator dari Gen Y dan Gen Z, itu seputar lifestyle, fashion, beauty, travel, food, and drink gitu ya. Dan di sini kalau kita bicara, mayoritasnya memang dari Gen Z dan Gen Z milenial sebagai creator ekonomi. Nah, teman-teman yang saya mau sampaikan lewat video singkat ini adalah, buat saya dan melihat fenomena ini yang luar biasa, yang belum tentu akan terjadi berulang kali ke depan. Teman-teman ini pahlawan loh sebenarnya. Kalau memang benar-benar bisa menggunakan lautan followersnya dengan baik dan bijak. Memang sih ya, sebuah pilihan. Terserah gue dong, gue mau pakai sosmed gue buat apa? It's okay, nggak apa-apa. Oleh karena itu, konten ini saya tujukan untuk teman-teman yang memang saat ini punya followers banyak dan di saat yang bersama ingin berbuat baik, dan menghasilkan kebaikan. Kenapa? Guys, you have a power to change a generation loh. Teman-teman ini punya power yang luar biasa, unlimited power, untuk merubah kualitas generasi saat ini dan adik-adik. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak, berucap, bertutur kata, apa yang mereka lihat, mereka dengar, itu dari sosmed mereka. Bayangkan kalau banyak kebaikan hadir di sana, akan banyak keajaiban yang sifatnya baik di Indonesia ke depannya. Dan saya berharap teman-teman konten kreator ini menjadi panutan ahlak generasi. Karena setelah sekolah, setelah keluarga, dunia teman-teman adalah dunia maya. Dimana hampir tidak ada bedanya dunia realita dengan dunia maya. Dan ini benar-benar harus kita sadari bahwa apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, itu akan diguguh dan ditiru. Jadi teman-teman ini setelah tidak langsung adalah guru informal alam semestanya bagi followers yang masing-masing. Nah jadi sudah menjadi tolong jawab alangkah baiknya kalau kita juga menjadi kreator moral. Kreator yang mengedukasi bahwa kita bisa loh sebagai bangsa ini jauh lebih baik atau sebaliknya. Teman-teman pun punya kekuatan untuk ngancurin satu generasi kalau salah men-treat fenomena ini. Makanya kita sama-sama lebih bijak teman-teman. Dan kita semua punya, terutama teman-teman konten kreator, punya tanggung jawab untuk minterin adik-adik, minterin generasi, minterin bangsa ini. followers teman-teman adalah muridnya teman-teman. Followersnya teman-teman adalah umatnya teman-teman. Umah gitu ya, umah. Dan followers teman-teman adalah pengagumnya teman-teman. Maka yuk kita sama-sama lebih bertanggung jawab. Jadi apalagi sekarang kalau kita bicara media ya, orang melihat media mainstream, sedikit bergeser ke media digital. Dari media digital dia melihat channel-channel yang memang attach dengan relevansi kehidupannya masing-masing. Jadi kebutuhan media itu akan menjadi semakin mikro. Nah ketika ini menjadi semakin mikro, nah jadi tanggung jawab teman-teman untuk ada satu, itu tadi tanggung jawab moral atau tanggung jawab sebagai kreator yang bertindak, kreator yang bertindak sebagai educator. Nah yuk kita sama-sama renungin teman-teman dan buat teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu untuk menjadi content creator, salah satunya cara untuk merubah bangsa ini dari aspek generasi kualitas atau apapun itulah moral, itulah social media. Dan itu bisa dilakukan kalau teman-teman yang terdidik, tergerak untuk mendidik dengan contoh, dengan pesan yang kreatif ya, dengan keteladanan yang memang dilakukan secara konsisten gitu ya. Guys, bangsa ini butuh banyak teladan guys. Dan teman-teman content creator lah salah satu tumpuannya saat ini. Tidak lebay, tapi memang iya gitu. Karena misalnya mahasiswa saya menghabiskan waktu 8-9 jam di sosmed, di TikTok, Facebook, Youtube, dan segala macam. Panutan mereka ada di sana semua. Nah bayangkan kalau kebaikan juga hadir di sana. Akan banyak kebaikan juga yang hadir untuk bangsa ini. Kita nggak bicara detik ini, bulan ini, tahun ini, kita bicara tentang masa depan kita ke depan. Jadi terakhir, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, para content creator, para influencer, dimanapun teman-teman berada, saya doakan kalian tetap kreatif, tetap sukses. Jadilah panutan terbaik untuk generasi ini. Jadilah content-content creator yang membagakan Indonesia. Karena jujur deh, teman-teman ini punya kesempatan untuk memperbaiki harapan generasi. Punya kekuatan untuk memperkuatangan, harapan. Begitu banyak life story yang kita terinspirasi dari lini masa kita. Punya kesempatan yang pentingnya, menyatukan perbedaan di tengah-tengah derasnya isu-isu intoleransi yang hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman adalah agen-agen yang menyatukan. Sehingga indah sekali kalau teman-teman bersatu dalam konten kebaikan untuk membuat Indonesia menjadi kebanggaan. Jadi, melalui konten ini saya ingin mengajak teman-teman yang sudah hebat, saya butuh bimbingannya juga untuk lebih banyak menghadirkan keteladanan dalam ruang digital, keteladanan dalam ruang publik, maya, sehingga Indonesia akan lebih baik, lebih bermatabat, lebih berdaulat, lebih inovatif pada waktunya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, saya menyambut baik, tetap jaga moral kita, jaga omongan, tutur kata, tindakan, karena semua pertanggung jawabannya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat selalu, salam hormat dari saya, Tuhan Akbari. Semoga teman-teman selalu dijaga dalam karya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton!